Alami KDRT dari dicekik hingga dibenting, Lesti beberkan sikap Osli Bilar. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kabar tak menyenangkan datang dari pasangan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Rizky Bilar dilaporkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada Lesti Kejora. Dalam rincian pihak kepolisian, aksi kasar Rizky Bilar dilakukan berulang kali. Berawal dari korban Lesti ini mengetahui suaminya, Rizky Bilar ini selingkuh di belakang Rizky Bilar. Emosi karena Lesti ini meminta dipulangkan saja ke orang tuanya. Sehingga melakukan KDRT seperti yang dilaporkan. Papar Kapitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan dalam keterangannya. Terlapor mencekik leher korban hingga jatuh ke lantai dan dilakukan berulang-ulang. Terlapor menarik tangan korban ke kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kembali sambungnya. Kejadian tersebut membuat publik kembali mengulik kisah lama kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Salah satunya prihal pengakuan Lesti Kejora terkait sifat temperamental. Si kakak itu orangnya gedebak-gedebuk kalau kesel saat itu juga dia langsung marah tapi cuma sebentar. Cerita Lesti dikutip dari Youtube Baim Paula. Jadi kalau mau ngomong itu harus hati-hati ini nyakitin orang apa enggak kalau dede sampein maksudnya gitu sambungnya. Pernyataan Lesti sikap impramental tersebut juga pernah diakui oleh Rizky Bilar. Rizky Bilar mengatakan bahwa dirinya sering sumbu pendek hingga membutuhkan sikap tenang Lesti Kejora. Aku orangnya kadang meledak-ledak dan gampang panikkan nanggapin sesuatu. Makanya aku kadang butuh sosok yang penenang, dede itu memenuhi yang aku butuhkan. Pungkas Bilar dikutip dari tayangan video Instagram yang beredar di media sosial. Sementara itu hingga saat ini masih belum ada klarifikasi lebih jauh dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Terima kasih telah menonton! Lesti Kejora beberkan kondisi terkiri putranya pasca jalani operasi Hermia. Putra dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Muhammad Lestuar Al-Fati Bilar, baru saja selesai menjalani operasi Hermia. Kini bagi berusia 9 bulan itu bahkan telah dirisikkan untuk pulang ke rumah. Kebar bahwa Baby Lestlar sudah kembali ke rumah diketahui lewat unggahan akun Instagram milik Inul Dara Vista. Dalam unggahnya, Inul tampak membagikan video serta screenshot obrolannya dengan Lesti. Oma abis operasi, bunyi pesan yang dikirimkan Lesti kepada Inul, disertai video Baby Lestlar yang bertawa. Lekas semburi anak di rumah sakit mana ini dek? Tanya Inul usah lihat video Baby Lestlar pasca operasi. Sekarang udah di rumah Oma, abang udah pulang jawab Lesti. Mengetahui bahwa keadaan Baby Lestlar baik-baik saja, Inul pun sempat bersyukur. Ia pun berharap agar Baby Lestlar tak lagi bicara dikerawat nanti rumah sakit tentang operasi. Sayangnya, Oma Inul, abang El-Fatih, alhamdulillah, sudah bisa pulang istirahat di rumah. Wes ini yang terakhir sakitnya, ungkapnya. Tanya itu, istri dari Adam Suseno ini juga berharap agar Baby Lestlar bisa semakin tehat dan menjadi anak soleh. Bahkan ia pun meminta agar kedua orang tua Baby Lestlar tak membawa bocah tersebut keluar rumah kecuali dalam keadaan Baby Lestlar. Oma Doain semoga makin super sehat, gagal, tanpa soleh, justi kecuali, dan risiko Bilar. Dan bocah istirahat se-o-ceh diadak warna wiri mesaknya, sayang, pelu paparnya. Unggahan ini memperkai kondisi terkini bagi Lestlar somtang dan juri komentar dari netizen. Mereka bahkan ikut berbahagia lantaran kini putra dari Bilar dan Lesti sudah kembali berada di rumah. Amin, makasih di atas doanya Oma, semoga Oma juga sehat-sehat terus lancar rezekinya. Tulis netizen. Terima kasih bunda, udah sayang Abang Fatih. Bunda sehat selalu ya, semangat dan bagian selalu. Amin, lanjut netizen lain. Amin, makasih doanya Oma. Oma juga semoga sehat dan selalu dalam hidupan awan. Timpa yang lainnya. Amin, makasih doanya. Amin, makasih doanya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton